Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ajat Optical Kali ini saya akan membahas tentang buta warna pasyah Selamat menyaksikan ya Buta warna adalah kelainan mata yang tidak bisa membedakan warna Baik sebagian warna atau keseluruhan warna Itu disebabkan karena sel kerucut yang di dalam retina itu ada masalah Sel kerucut itu adalah sel yang bisa membedakan warna Ada tiga warna dalam sel kerucut itu Ada sel kerucut warna merah Sel kerucut warna hijau Sel kerucut warna biru Jadi di antara tiga itu ada masalah Maka akan terjadi buta warna Dan biasanya buta warna itu disebabkan karena keturunan dari gen orang tuanya Buta warna itu ada dua macam Ada buta warna parsial dan ada buta warna total Yang saya baru akan bahas ini adalah buta warna parsial Di buta warna parsial itu buta warna hanya sebagian warna yang tidak bisa dibedakan Buta warna ada dua macam Yang pertama itu buta warna merah hijau Untuk buta warna yang merah hijau atau hijau merah itu ada empat tipe ya Yang pertama itu protanomali Atau warna merah itu tidak normal Ada tapi tidak normal Ada juga yang kedua itu protanomali Atau si sel kerucut warna merah itu tidak ada Tidak ada Jadi tidak ada sel kerucut warna merah Kirinya itu kalau melihat warna merah ya hitam Terus kalau lihat warna jingga kuning hijau itu jadi warna kuning Karena sisa warna merahnya itu tidak ada Yang ketiga itu Deteranomali Atau warna hijaunya itu tidak normal Jadi kalau warna hijau itu tidak normal Kirinya itu kalau melihat warna hijau dan kuning Itu tampak lebih merah Kalau lihat warna hijau itu tewan hijau atau apa sih Kok kaya merah ya Kuning juga kok kaya merah Karena si warna hijaunya tidak normal Jadi ciri yang kedua itu Ungu dan biru susah untuk dibedakan Ya ungu kok kaya biru ya Ya biru kok kaya ungu Nah itu karena warna Sisa kerucut warna hijaunya itu tidak normal Yang keempat itu ada Deteranopia Atau sisai kerucut warna hijaunya yang tidak ada Kirinya itu kalau melihat warna merah Terlihat seperti warna kuning kecoklatan Kalau melihat warna hijau seperti warna krem atau coklat yang agak pucat-pucat ya Nah itu ada empat tipe Terus kalau yang kedua itu adalah buta warna yang biru kuning Jadi warna biru kuning itu ada dua tipe ya Yang pertama Tritano Mali Atau yang sel warna sel kerucut warna birunya itu terbatas Jadi tidak banyak sedikit gitu terbatas Kirinya itu kalau melihat warna biru itu lebih ke hijau Ini terbihan atau hijau Kok kaya hijau gitu Dan yang tipe kedua itu Tritano Pia Dan warna birunya yang tidak ada Sel warna birunya tidak ada Yang tadi Tritano Mali Sel birunya ada tapi sedikit Kalau yang ini malah birunya tidak ada Kirinya itu kalau melihat warna biru itu jadi hijau Kalau melihat warna kuning jadi warna ungu Agak susah itu seperti itu ya Untuk tipe-tipe dan jenis buta warna parsial Bagaimana cara mengobati buta warna parsial Sebenarnya buta warna itu tidak bisa diobati ya Tapi bisa diperbaiki Orang buta warna parsial atau sebagian itu Bisa memakai lensa kontak yang khusus ya Khusus buta warna ada itu Ada juga kacamata yang khusus buta warna Jadi efeknya itu bisa meningkatkan cahaya Jadi warna-warna itu lebih tajam Cara mengeceknya gimana Ceknya itu yang paling teker itu Cek isi hara ya buku isi hara yang suruh lihat Angka-angka yang 6 Angka itu dalam warna-warna itu banyak Itu nanti lain kali saya akan bahas Cek buta warna Tapi itu untuk buta warna parsial merah hijau aja ya Untuk buta warna yang Wiruk kuning itu gak bisa Sekian Pembahasan tentang buta warna parsial Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh